Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di podcast ketikpos.com Kali ini kita akan membahas persoalan yang sedang ramai di Sumsel ya Wilayah Sumsel tapi fokusnya juga kita di wilayah Palembang Terkait dengan penerimaan peserta didik baru Atau BBDB Sebenarnya persoalan BBDB ini juga Si Rang Cengkaru ini kan sudah dari zaman dulu Tapi mungkin tahun ini jauh lebih parah ya Membuat miris karena informasinya ada yang Terutama beberapa jalur itu kan ada prestasi Dari jalur prestasi ini ada beberapa yang ranking Yang punya prestasi tetap ternyata tidak lulus Nah telah hadir bersama saya disini seorang pengamat pendidikan Dan dokter kandidat Ade Indra Candiago ya Sekarang dimana kuliah? Masih di UI? Masih, masih Menyesuaikan prestasi ya Persiapan ujian tertutupi Alhamdulillah Jadi lebih banyak dimana? Di Perangkat atau di Palembang ini? Sekarang karena ada kekurangan data Jadi kembali lagi Jadi kalau sudah banyak data Perangkat lagi Plus banyak uang Jadi kalau berbicara tentang PPDB ini seperti apa sih Sepenggabarannya Supaya masyarakat juga lebih jelas PPDB ini kan sebuah proses Atau mekanisme ya Untuk bisa melanjutkan sekolah Jadi Seleksi ya Kan banyak nih Wata terbatas nih Betul Maka disiapkan beberapa Apa namanya Kanal ya Mulai dari Untuk bisa masuk Mulai dari Proporsional ya Mulai dari Zonasi Afirmasi Prestasi Sebelumnya ada mandiri Seleksi Tes Tes akademik Iya Nah Sebenarnya kan yang jadi Persoalan kita ini Dua tahun terakhir Iya Dua tahun terakhir Iya Karena Mungkin tahun sebelumnya Lebih ramai lagi sebenarnya Ya tapi tidak seperti hari ini Sampai muncul Rekomendasi umur Sebenarnya itu persoalannya Itu kan tahun lalu Iya Nah Miris kita gitu loh Pertanyaannya kan Yang Apa Jadi Pertanyaan banyak orang Tentunya Aduh apa Nah apa kemarin Agak tim masalah Katir Ibu ribut Ini Bengok luar biasa Apa Banyak uang berendal Di PPDB itu Sehingga ramai Ya artinya kan Memunculkan Memunculkan friksi nih Dugaan Dugaan Jadi Sangat wajar ketika Akhirnya Asumsi ini Dijaksifikasi Berarti Ah ini pasti ada sesuatu Terlebih kan laporan Yang masuk seperti itu Kalau dari kacamata akademis nih Sebenarnya seperti apa sih idealnya Proses Seleksi penerima Aksesua baru Kalau ditanya saya Jawabannya agak radikal Ini orang-orang yang buat aturan ini Itu sakit semua Jadi mulai dari menteri Kan permendikbud ini Iya Artinya kan dini Ada orang-orang yang dikenas nih Iya Turunnya permendikbud Permendiknas ya Itu bukan persoalan sebenarnya Kenapa Permend itu kan sebatas juklah Iya Petunjuk Iya petunjuk pelaksanaan Tapi perlu tunjuk teknisnya Itu kan diatur oleh pergub Nah kenapa saya bilang sakit gitu loh Inilah yang Yang menjadi titik tolak Muncul statement saya Sakit semua Baik ombudsman maupun dikenasnya sakit Kenapa Pertama Kita tahu Pergub yang lama Turunan dari permend itu masih ada Belum dicabut Sepengetahuan saya belum dicabut Dan itu barangkali Karena Yang punya WPN yang waktu itu Kepala Sekolah ya Iya Nah Iya artinya kan gini Bukan cuma soal Kewenangan itu ada pada Kepala Sekolah Tapi persoalannya adalah Ada empat jalur nih Untuk mengakomode Kan gitu Apirmas itu untuk yang tidak mampu Iya Untuk mengakomodasi Atau mengakomodasi Yang ada sebutan sekolah Prestasi Iya Nah kalau dulu kan ada yang undangan juga kan Iya Memang siswa yang prestasi itu Berdasarkan rekomendasi sekolah itu bisa Masuk Iya Dan juga Tertulis Betul Dan kemenangan itu kalau tidak salah Waktu itu adanya Di Kepala Sekolah Betul Nah temuan Ombudsman ketiga itu Bermasalah nih Iya Makanya keluar rekomendasi ya Betul Nah itu kira-kira seperti itu Iya artinya kan gini nih Kalau saya coba memotretnya Ideal aja gitu loh Jadi Ombudsman juga sakit Lagi-lagi saya bilang harus tegaskan Ombudsman sakit Kenapa saya bilang sakit Ombudsman itu berpikir ideal gitu loh Berpikir penman Dia tidak salah Tapi sakitnya dimana kan itu pertanyaannya Sakitnya ketika dia berpikir ideal Tapi dia lupa situasi itu tidak ideal Karena kita kan memang belum mendekati kondisi ideal Iya Ideal itu kalau kita kan masih Wacananya masih dialangi Tapi paling tidak gini loh Iya Kan ada lapang standar pendidikan Iya Ya Terutama kita bicara sarana dan perasarana Tentang pendidikan gitu Nah hari ini dia buat Itu semua sama Faktanya kan tidak seperti itu Nah ini sama dengan kalau saya cerita demokrasi Hari ini kita terjebak pada demokrasi prosedur Bicara aturan, regulasi, prosesnya Tidak ada yang salah Tapi jauh dari substansi demokrasi Demokrasi itu kan harusnya Dari rakyat oleh rakyat Dan rakyat yang menikmati Tapi kan tidak Nah begitu juga hari ini PPDB Itu kan lagi-lagi kenapa saya bilang Sakitnya orang semua ini Harus di cek kejiwannya Ke rumah sakit jiwa ini menurut saya Ombudsman Dua-duanya Dikas kenapa dia nurut Iya nurut Tapi karena kalau rekomendasi Sebenarnya kan namanya rekomendasi Rekomendasi bisa diikuti atau tidak Gitu loh Tapi tentu ada pertimbangan Kan gitu Yang tidak boleh itu kita ubah itu Sepengetahuan saya Itu Al-Quran Haram merubahnya Kitab suci Ya kan Nah Kalau aturan kan bisa ada diskresi Oh aturan bisa dirubah sesuai dengan selera Aturan itu tidak cukup umur bisa ikut Apalagi adanya nih sekarang Belum 30 tapi bisa Nah ini persoalannya gitu loh Harusnya Kita kan perlu pertimbangan nih Kalau mereka cerdas Nih tadi sakit ya Sudahlah sakit Nggak cerdas lagi menurut saya Kalau mereka cerdas Mereka berpikir nih Distribusi sekolah ini rata enggak? Itu satu Kedua Kualitas Sarana dan perasaan Mana terenggap pendidik Equal enggak semua sekolah? Nah terbayang enggak gitu loh Orang yang di ujung-ujung Enggak tahu kan di kantor ujung Kertapati pelaju ujung Persoalan gitu Ini kan tadi Lapan standar pendidikan Ini jauh panggang dari hati Belum equal gitu Jadi sarana-prasarana Antara sekolah Satu dengan sekolah yang lain Itu kan jamping Timpang Malah ada beberapa kecamatan Yang tidak punya sekolah lagi Betul gitu loh Kemana mereka itu? Itu yang saya bilang Tidak cerdas Sudahlah sakit Tidak cerdas Harusnya kan cerdas nih Harus ada ruang gitu loh Untuk orang-orang yang ini Gitu loh Jadi enggak salah berpikir ideal Tapi harus juga dipertimbangkan Bahwa fakta di lapangan Jauh dari ideal Nah terus gimana haknya coba? Ini kan melanggar undang-undang Berarti yang masalah itu Dihapusnya yang jalur tes Mandiri Harusnya memang ada Kadang-kadang kan dengan adanya jalur tes itu Artinya kan Banyak siswa yang tidak terakomodi Itu, itu satu Siswa juga tidak semuanya berprestasi Tidak semuanya ke sekolah Tidak semuanya miskin Yang tanggung ini Prestasi yang tidak ada Tidak miskin Dan juga tidak ada ke sekolah Gimana kalau mereka ke sekolah? Betul Yang jadi persoalan lagi Ya kan Anehnya ini gitu loh Ini Mereka mengacu pada permen Pergub yang ada mereka abaikan Nah Aneh ini Logika aturan itu Dia tidak bisa merubah Seperti semuanya Mereka seperti mengelola perusahaan sendiri Harusnya ketika mau merubah Ada proses sosialisasi Pergubnya juga dicabut Dan tidak bisa tahun ini Tahun depan Itu logika aturan Itu yang digaungkan oleh teman-teman Di pisang demo itu Betul Pergubnya masih ada Tapi kemudian mereka mengeluarkan Apa itu? Peraturan Ya yang levelnya di bawah Pergub SK 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 Dinas berarti Iya Kepala Dinas berarti Itu kan? Ya itu persoalan Dan yang aneh lagi Ini kan ada Kalau di SLTA itu kan ada SMA Dan ada SMK Yang SMA Tesnya dia tiadakan Tapi kalau di SMK masih ada Masih yang lama Kan aneh Atau lupa itu gimana itu? Saya gak tahu ini ide siapa Makanya saya Lebih jenuh punya simpulan nih Orang yang mengambil kebijakan ini Sakit semua gitu Baik dari ombudsmennya Maupun dari Dinas sakit semua gitu Jadi Kalau yang kemarinnya kan Yang masalah sekarang ini kan Yang rekomendasi ombudsmen terakhir Itu mereka Merekomendasikan Supaya Peserta yang lolos Dari jalur prestasi Itu ditunda dulu Sampai mereka Memberikan verifikasi Dan konfirmasi Karena menurut mereka Ada temuan Nah itu sebegapannya itu? Ya inilah Saya gak tahu nih Kalau orang sakit kan Jadi sudah diumumkan nih Logika berpikirnya sesat Ada orang tua aneh sudah lolos nih Kemudian bisa dibatalkan Apa Tidak bikin kisro Artinya kan gini nih Mereka ini Logika yang ada di kepala mereka ini Menyelesaikan masalah Dengan membuat masalah baru Harusnya sekolahnya dipegadaian Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Masalah lama Hilang masalah baru Tidak ada Tidak muncul Kalau yang pegadaian Kalau ini masalah lama Belum hilang Dia ganti masalah baru Kalau yang hilang Enak ya Betul Makanya tadi tuh Mereka berpikir ideal Betul Tapi jangan lupa Situasi tidak ideal Nah Kalau ada yang Tiba-tiba muncul Membela salah satu pihak Itu dimana Itu masuk ke dalam kesiangan Ada yang bisa Membela itu hak Nah tinggal Pabrik harus cerdas Melihatnya nih Seharusnya seperti apa sih Gitu loh Ini kan lembaga negara Dan mereka adalah Pelayan kita Artinya apa Mereka harus memberikan Yang terbaik Bukan malah Menciptakan persoalan-persoalan Sehingga membuat Semuanya menjadi Tidak baik Mas Hadi kan juga Mengamati daerah lain Apakah di daerah lain Profesional juga sama Atau hanya di sumsel Yang beristirah seperti ini Iya Di daerah lain ada Tapi tidak sehemu sumsel Tidak sehemu sumsel Kalau di Di Pemkot itu Lebih hebat lagi Tidak SMP Katanya Bahkan Kepala dinasnya Bikir sayang barah Bagaimana Ya mungkin Kepala dinas ini Berpikir Dengan sayang barah itu Persoalan yang Selama ini Menjadi pertanyaan publik Akan terjawab Tapi sebenarnya Buat saya itu sia-sia Karena secara logika Kita bicara logika Awak nyawa paku nih Awak minta tolong Misalkan Aku nolong Nah anak awak Tertolong Awak nunjuk duit Semuaku Gaklah ada awak Ngelaporkan Karena apa Karena dalam undang-undang Pemberi dan pendiri Waktu buang Biasanya Kalau yang Kolusi namanya Kolusi KKN lah Kolusi Kolusi Nepotisme Biasanya Tidak ada Seperti asam Dia ada Tapi dipegang Tidak bisa Betul Kayak kentut lah Baunya kemana-mana Gitu loh PNS Gawai baru Itu kan semuanya Seperti itu Betul Sama seperti ini Mungkin memang Sepertinya ada Tapi sebenarnya tidak ada Jadi gimana itu Ya Itulah problem kita Hari ini Gitu loh Apa Apa namanya Ketika Para pemangku Kebijakan Mengambil Keputusan Atau kebijakan itu Tidak melihat dari berbagai perspektif Jadi kelihatan ini Kelasnya ini Kelas kaki lima Pejabat kita ini Kalau melihat Kasus pendidikan ini Sebenarnya kan banyak Pihak yang Apa Juga Ikut Di wilayah ranah itu ya Ya ada dewan pendidikan Tapi kita gak dengar Dewan pendidikan Mana suaranya Gitu loh Anggota lagi Sementara Mereka digaji loh Dewan pendidikan itu Dibiayai oleh negara Jadi sebenarnya sakit semua Berarti Ya sakit semua Buat saya Ya kalau Gini Analoginya gini Kalau orang sakit itu kan Gak bisa ngapa-ngapain Ngomong pun kadang meracau Jadi Anak didinya juga sakit juga Pasti sakit Guru-guru juga sakit Pasti sakit Gara-gara kebijakan yang sakit Jadi Apakah mana solusinya Kedepannya Ya solusinya Maksud saya Ini Dua tahun ini Jadilah Moratorium lah Dianggap hibah Hapus Dihapus Atau pemutihan Nah intinya Kalau saya sih Coba jalan tengah ya Ada Ada gium Bahwa keledai saja Tidak masuk lubang yang sama Kedua kali Artinya Ketika kita melakukan Kesalahan berulang Berarti kita tidak Lebih pandai Dan keledai Nah Kita sudah mengulangi sekali Jadilah maksudnya Jangan kita ulangi lagi Artinya Jadikan pengalaman yang tidak mengenakan Tidak menyenangkan ini Sebagai titik tolak kita Titik balik kita Untuk lebih baik Artinya apa Ketika kita mau membuat kebijakan Lihatlah dari berbagai perspektif Jangan kita seolah-olah Mau jadi dewa Cara berpikir kita ideal Mencari masalah Tapi lupa Bahwa ada masalah baru Sudah menunggu Gitu loh Ini problem kita Sebenarnya kan juga bisa mencontoh Di tingkat pendidikan lebih tinggi Perguruan tinggi itu kan sama Sebenarnya prosesnya kan Betul Ada dia undangan Ada dia yang Tertulis Ada yang mandiri Nah tapi kan juga Tidak perlu ditiru semuanya Karena mandiri juga Ternyata merusak pendidikan juga Betul Karena perguruan tinggi negeri Membuka jalur mandiri Ternyata Mematikan Perguruan tinggi swasta Betul Karena swasta itu susah sekarang Menjadi mahasiswa Nah sebenarnya kan Sebenarnya Kalau dibilang susah Tidak juga Logikanya Kuenya sudah habis Kenapa orang berebut ke sana Karena ada persoalan di kualitas Jadi kalau Sekolah-sekolah Atau kampus swasta itu Mampu membranding Bahwa mereka qualified Pikir orang Tidak mau juga Nganjari di sana Tuh biayanya sama aja Mandiri dengan swasta Tapi karena Kalau dimandiri itu Mungkin Jasa itu negeri Itu kan Ini yang harus kita rubah Gak jaminan juga Menset kita Paradigma kita rubah Gak jamin juga Di negeri lebih baik Ini kan barangkali Ada lagi Sebagai closing Saya pikir itulah Jadi Elite kita belajar lagi Minum obat dulu Biar sehat Terus berpikirnya juga sehat Anak didi Iya cerdas Ini sudahlah sakit Gak cerdas Karena kalau penyakit menular Nanti akan menular Ke anak didi Pasti itu Akan trauma Nah sekarang kan gini Ini kita bicara nih Satu lagi ya Bicara kita zonasi Artinya Terpikir gak Teori proses Ketika input tidak bagus Sebagus apapun proses Pasti hasilnya Saya gerasi gak maksimal Sebaliknya Anak-anak yang qualified Sebagai input Kemudian ada di sekolah Yang tidak qualified Artinya prosesnya tidak maksimal Tebalin gak hasilnya Mungkin gak hasil maksimal Nah ini maka saya bilang Sakit Udah lah sakit Tidak cerdas gitu loh Cara berpikirnya gitu loh Oke Mudah-mudahan ke depan Amin Mereka sembuh semua Dan anak itu juga Tidak tentu lah penyakit Kalau gak minta cuti Sama malaikat aja lah gitu loh Seminggalah perpikirnya kita Walaupun singkat Semoga bermanfaat Amin Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax